Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rumah Pemilu Saudara Warga Negara Indonesia di Taiwan telah menerima surat suara pemilu 2024. Hal ini pun kemudian dikhawatirkan memicu kegaduhan dan rentan kecurangan. Bawaslu menyebut ada dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan PPLN Taiwan. Warga Negara Indonesia di Taiwan telah menerima surat suara pemilu 2024. Isu itu muncul setelah salah seorang warga negara Indonesia di Taiwan mengungkah video yang mempamerkan surat suara di media sosial miliknya. Ungkahan itu pun menimbulkan polemik. Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggra ini menilai peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu kegaduhan yang lebih besar di tanah air dan dapat menurunkan kredibilitas sekaligus kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Titi juga menyampaikan manajemen kerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Dodoran sehingga terjadi kelalaian yang membuat Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Taiwan melaksanakan pencoblosan lebih awal. Pengiriman surat suara lebih awal oleh PPLN Taipei jelas bertentangan dengan peraturan KPU dan jadwal yang sudah ditetapkan. Ini rentan sekali memicu spekulasi dan kontroversi, jangan sampai kelalaian ternyata justru berujung kepada ketidakpercayaan terhadap kerja penyelenggara pemilu kita. Dan ekses dari peristiwa ini kan bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga merembet menjadi spekulasi. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menilai ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan dalam kasus pengiriman surat suara sebelum waktunya. Bawaslu menambahkan penanganan kasus ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Oleh karena itu, belum ada sanksi yang dijatuhkan Bawaslu. Jadi dengan demikian, terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPP SLM, POS, dan atau PPLN Taiwan. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri. Ini sesuai dengan Bawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan peranggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP No. 89 tahun 2028. Ketua KPU Hashim Ashari menyebut ada kelalaian atau ketidakcermatan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taiwan soal lembaran surat suara yang sudah diterima oleh WNI. Menurut Hashim, PPLN Taiwan tidak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Hashim pun menyebut surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN POS. C titik hasil LN strip POS. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Sebanyak 230.307 lembar surat suara telah diserahkan KPU ke PPLN Taiwan. Ada pun 175.145 lembar surat suara diperuntukkan bagi pemilih yang menggunakan metode POS. Dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 diantaranya sudah dikirim PPLN Taiwan kepada pemilih. Tim Liputan Kompas TV